15. Cara menanam kacang tanah yang tepat Cara menanam kacang tanah memang mudah sekali dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun perlu diperhatikan juga dalam proses pemeliharaannya juga agar mendapatkan hasil yang sangat bagus dan melimpah. Maka simaklah cara berikut untuk menanam kacang tanah yang tepat. Cara menanam kacang tanah merupakan salah satu cara yang sangat bagus dalam mengembangkan tanaman. Sebagai sumber penghasilan yang menghasilkan hasil yang sangat bagus dan berkualitas, menanam kacang tanah seringkali diabaikan dalam cara-cara tersebut sehingga tidak semua para petani ketika panen kacang tanah dengan hasil yang sangat memuaskan hal tersebut karena tidak semua para petani menggunakan langkah-langkah yang baik dalam menanam kacang tanah. Menanam kacang tanah adalah hal yang sangat bagus karena angka peminatnya juga sangat banyak. Walaupun harga tidak terlalu mahal, akan tetapi jika hasil panen kacang tanah bagus dan banyak maka penghasilan juga akan sangat melimpah. Maka dari itu gunakanlah cara menanam kacang tanah yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang sangat melimpah. 1. Bibit kacang tanah Sebelum menanam kacang tanah alangkah baiknya Anda mempersiapkan bibit kacang tanah untuk proses penanaman nanti. Karena proses pembibitan kacang tanah harus kacang tanah yang sangat baik dan tidak busuk. Proses pembibitan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kacang tanah nanti. Jika bibit kacang tanah tersebut bagus maka akan menghasilkan kacang yang sangat bagus juga. Tetapi jika Anda menggunakan bibit kacang tanah yang terkena dengan penyakit maka kacang tanah yang dihasilkan nanti akan jelek juga. Maka dari itu perhatikan juga dalam proses pembibitan kacang tanah. 2. Persiapan Lahan Menanam kacang tanah tidak begitu beda dengan menanam kacang panjang Anda harus dipersiapkan juga. Lahan yang akan dijadikan sebagai tempat budidaya kacang tanah. Dalam persiapan lahan harus dibuat semaksimal mungkin dan harus dalam lahan yang tidak terancam. Longsor dan jauh dari sungai agar tidak terancam oleh banjir dan hal yang lainnya. Lahan yang bagus digunakan dalam menanam kacang tanah adalah area persawahan atau area pesisir. 3. Pengolahan Lahan Dalam menanam kacang tanah alangkah baiknya lahan yang sudah siap untuk dijadikan sebagai media. Tanam kacang tanah tersebut Diolah terlebih dahulu atau di proses pencangkulan atau penggemburan terlebih dahulu agar dalam proses penanaman nanti sesuai dan tidak terlalu susah. 4. Penebaran pupuk organik Sebelum Anda menanam kacang tanah alangkah baiknya dan seharusnya Anda menabar terlebih dahulu pupuk organik atau pupuk kandang ke dalam lubang tanah yang sudah dibuat tersebut dan dimasukkan pupuk tersebut ke dalam lubang secukupnya. Hal ini adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk mempercepat proses pertumbuhan kacang tanah tersebut menjadi lebih besar. 5. Menanam benih kacang tanah Anda siapkan kacang tanah untuk ditanam ke dalam tanah yang sudah dimasukkan pupuk kandang tersebut. Anda masukkan ke dalam satu lubang dan setiap lubang minimal Anda masukkan sebanyak 2-3 biji kacang tanah agar lebih cepat dalam proses pertumbuhan kacang tanah nanti. 6. Penyiraman kacang tanah Proses penyiraman dilakukan setelah menanam kacang tanah dan sudah tumbuh maka Anda boleh menyiram kacang tanah sesuai kebutuhan dan secukupnya agar dalam proses perkembangan dan pertumbuhan nanti juga cepat dan baik. Biasanya Anda melakukan penyiraman kacang tanah pada musim kemarau. Tetapi kalau pada musim hujan Anda tidak perlu menyiram kacang tanah. 7. Pemeliharaan Pemeliharaan tanaman kacang tanah dianjurkan setiap minggu dua kali agar dalam proses pertumbuhan kacang tanah bisa terlihat dan apakah terhindar dari penyakit atau terganggu oleh tumbuhan lainnya. Maka dalam proses pemeliharaan kacang tanah sangatlah dianjurkan dan diutamakan bagi para petani. 8. Pemilihan pupuk Pemilihan pupuk sangatlah penting. Karena tidak semua pupuk kimia bagus. Maka dari itu pilihlah pupuk yang memiliki kualitas bagus dan berguna bagi kacang tanah. Salah satu pupuk kacang tanah yang bagus adalah pupuk Ponska dan Urea. Penggunaan pupuk tersebut bagi para petani sangatlah penting agar dalam proses pembuahan nanti memiliki banyak ubi kacang tanah dan kualitasnya bagus. 9. Pemupukan ulang Dalam proses pemupukan, taburkan pupuk di sekeliling tanaman kacang tanah dan bagusnya juga masukkan ke dalam tanah dengan tujuan agar proses penyerapan pupuk tersebut lebih cepat dan baik. Perlu diingat dalam proses pemupukan jangan sampai terkena pada batang kacang tanah karena akan menyebabkan mati atau layu. Maka hal tersebut harus perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal demikian. 10. Pemilihan obat Penggunaan obat kimia juga perlu. Karena dalam zaman sekarang banyak para pengusaha yang menyediakan obat khusus untuk kacang tanah. Maka para petani dari sekarang coba datang dan pilih obat untuk kacang tanah baik untuk pencegahan terkena hama atau hal yang lainnya. 11. Penyemprotan Penyemprotan kacang tanah tidak terlalu sering seperti cabai rawit juga boleh. Hanya saja dalam proses penyemprotan perlu dengan cara tepat dan tidak terlalu banyak obat yang dituangkan ke dalam tempat penyemprotan karena akan membuat efek yang sangat rugi bagi tanaman. Kacang tanah 12. Penyiangan Penyiangan harus Anda lakukan dengan cara yang baik dan tidak mengganggu pertumbuhan kacang tanah. Penyiangan ini dilakukan dengan cara dibersihkan tanaman rumput bebas tersebut agar tidak mengganggu kacang tanah. 13. Pengendalian hama Dalam menanam kacang tanah alangkah baiknya Anda mempersiapkan pengendalian hama seperti menyiapkan obat dan pemeliharaan. Karena kalau tidak persiapan dari sekarang nantinya akan mendapatkan hasil yang kurang baik. 14. Panen Panen kacang tanah bisa Anda lakukan setelah biji kacang tanah cukup besar dan tidak terlalu mudah. Yang penting masih kelihatan tua dan cukup untuk dipanen. Dalam proses pemanenan alangkah bagusnya jika dipanen hanya yang tuanya saja. 15. Proses pengeringan Kacang tanah yang sudah dipanen alangkah baiknya dan perlu dilakukan oleh para petani agar melakukan proses pengeringan kacang tanah agar tetap awet dan bagus untuk menghindari kacang tanah yang busus. Inilah 15 cara menanam kacang tanah yang tepat. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!